Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Dina Seherni saya dari kelompok 4 ingin mewakilkan hasil makalah dari kelompok 4 nama kelompok saya Dina Seherni Ifu Wijaya, Rahmat Hidayat dan Dodi Haryanto baiknya saya akan menjelaskan tentang pengertian ergo sistem ergo sistem dibagi menjadi 3 kata sistema atau untuk kerja SK atau ergo sistema ES atau ergo kerja, jadi ergo sistem adalah sekumpulan struktur-struktur anatomi yang secara bersama-sama menjadi satu kesatuan fungsional atau fisiologis yang aktif pada waktu bekerja atau berolahraga terbagi menjadi berapa banyak yang pertama yaitu sistematika anatomik telah diketahui bahwa tubuh dalam hal ini jesmani atau raga tersusun dari sekumpulan struktur-struktur organ dalam ikatan kerjasama yang secara anatomis disebut sebagai sistema selanjutnya selanjutnya sistematika fisiologis setelah mengenali struktur-struktur anatomis secara intematis beserta masing-masing fungsinya maka menjadi lebih mudah untuk memahami fungsi dari struktur-struktur sebut serta tata hubungan fungsionalnya fungsi jesmani yang terdiri dari berbagai macam sistem itu ialah untuk bergerak mempertahankan hidup bekerja mendapatkan kepuasan hidup lahir dan mati disini terbagi ada struktur-struktur yang secara anatomis disebut sebagai sistema dan terdiri dari sistema yang pertama skelet dan kelenjar kedua muskular dan otot yang ketiga nerforum dan sarap yang keempat hemohidrolimpatik darah cairan jaringan dan geta bening yang kelima respirasi dan penampasan yang keenam kardiofaskular jantung pembuluh darah yang ketujuh termoregulasi tata suhu tubuh yang keelapan digestifus dan pencernaan yang ke sembilan ekskresi dan pembuangan dengan sepuluh endokin hormon yang sebelas sensoris dan pengendaraan yang dua belas reproduksi dan pemulihan generasi olah daya olah daya atau metabolisme olah daya atau metabolisme itu upaya penyelidian penyediaan daya atau energi untuk gerak juga ada dua mekanisme ditinjau dari keterlibatan oksigen yaitu olah daya aerobik dan anaerobik olah raga aerobik yaitu bila selama penampilannya minimal 2 sampai 3 70% dari seluruh energi yang dipergunakan disediakan melalui olah daya aerobik sedangkan olah raga anaerobik yaitu bila selama penampilannya minimal 2 atau 3 70% dari seluruh energi yang dipergunakan disediakan melalui daya anaerobik selanjutnya hubungan fungsional SI dengan SLI dan olah daya anaerobik dengan olah daya aerobik aktivitas S2 meningkat oleh karena adanya rangsangan dari S1 yang menjadi aktif demikian pula olahan aerobik akan membesar mengikuti dan kemudian mendukung kelangsungan olah daya aerobik yang meningkat selama kemampuan mencukupi selanjutnya perlu diketahui dan bahkan harus dipahami bahwa semua bentuk gerak olah raga terjadi adanya kontraksi otot dan daya atau energi untuk terjadinya kontraksi otot ini hanya berasal dari olah daya anaerobik baiklah sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati